Mantan pejabat Direkturat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo hingga saat ini belum menjunguk anaknya Mario Dendi Satrio di penjara. Di sisi lain, Rafael Alun diketahui sempat beberapa kali mengunjungi bank untuk mengecek safe deposit box biliknya yang berisi uang senilai 37 miliar rupiah. Informasi tersebut diungkapkan pengacara Mario Dendi Satrio, Dolphi Rompas, pada Senin 13 Maret 2023. Sebagai mana diberitakan sebelumnya, Rafael diduga terlibat kasus korupsi selama memegang posisi penting di Dirjen Pajak. Harta kekayaannya terakhir dilaporkan mencapai 56 miliar rupiah. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sedang menangani kasus dugaan korupsi RAT. Kendati demikian, Rafael terpantau beberapa kali menyambangi safe deposit box atau tempat penyimpanan harta berharganya di salah satu bank. Rafael bahkan sempat memindahkan deposit box tersebut ke bank lain untuk menghindari penegak hukum.